Ya, shalom, shalom, soteria, soteria, uji Tuhan, saudara-saudara, uji Tuhan, uji Tuhan, Tuhan Yesus yang selalu dimuliakan, ditinggikan ya dalam segala hal. Saudara melihat angka 20, ya, 20 tahun, ya, 20 tahun, HDM, Healing and Delivery Ministry, ya, saya sudah melayani selama 20 tahun, saudara. Nah, hari ini, ya, tanggal 23 Agustus, tapi sebetulnya besok-besok kan hari Kamis ini hari Rabu, ini 20 tahunnya, HDM, uji Tuhan, saya masih diperkenan Tuhan untuk melayani pelayanan ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan dulu sejarah selamat, ya, hari ulang tahun HDM yang ke-20, ya, uji Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oh, haleluya, uji Tuhan, 20 tahun, 20 tahun, saudara, ya, 20 tahun, HDM. Happy birthday, HDM, 20 tahun, puji Tuhan, ya, Tuhan memberkati kita semua, saudara, ya, terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan kotbah saya mengenai HUD, HDM yang ke-20, saya mau menggarisbawahi semuanya, ya, sebelum saya menyampaikan, mungkin ada kata-kata yang spektakuler, ya, nanti dikira gimana gitu ya, sombong, jumawah, ya, tidak, saudara, saya mau menggarisbawahi semuanya oleh karena kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, ya, oleh karena karya roh kudus, sehingga HDM bisa sampai 20 tahun, terus, ya, meskipun ada pandemi, tempoh hari, tapi terus, ya, meski kita lewat online ini, saudara, lewat YouTube ini, ya, tapi roh kudus kan bekerja terus, luar biasa, ya. Sebelumnya saya akan membacakan ayat firman Tuhan, saudara, ya, yang terdapat di dalam Injil Yohanes, Injil Yohanes pasal 20, ayat 30 dan 31, itu mengatakan begini, disitu ada, Perikop ini judulnya adalah maksudnya Injil ini dicatat, ya, Injil ini, ya, Kitab Suci kita ini dicatat, saudara. Demikian, firman Tuhan yang tercatat ini, saudara, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Terus selanjutnya, tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah, Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperhidup dalam namanya. Kalau, saudara, membaca lagi dalam Injil Yohanes juga ini yang pasal 21, ya, ayat yang ke-25, itu ayat terakhir dari Injil Yohanes ini, saudara, ya, ayat yang ke-25, itu dikatakan, andai kata, ya, semua yang dilakukan Yesus, ya, dicatat, saudara, dikatakan agak seluruh dunia ini nggak cukup. Loh, tiga tahun setengah, loh, saudara, tapi luar biasa sekali, ya, ada yang sudah dicatat ini, saudara, tapi ternyata ada yang belum dicatat, karya daripada Yesus, oleh rohnya yang Maha Kudus itu, yang bekerja melalui Yesus pada waktu itu, itu kalau dicatat semua, seluruh dunia nggak cukup agaknya. Kan begitu, saudara, jadi masih ada. Nah, maka itu, saudara-saudara, dalam pelayanan HDIM ini, saya butuh pekal, saudara. Saya butuh dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada roh Kudus, Tuhan, sengroh sekarang, saudara, ya, dengar-dengaran, ada, tidak tercatat. Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu yang tidak tercatat di sini, jangan buru-buru, loh, tidak ada, di Alkitab nggak ada satetannya itu, nggak ada tulisannya itu, lalu katakan sesat. Kan seperti itu. Ini HDIM, pelayanan khusus, kan begitu gereja mengatakan, begitu pimpinan gereja mengatakan, pelayanan khusus, berbeda, ya, dengan yang lain. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya sudah melayani oleh karena anugerah, oleh anugerah kemurahannya dia, dan karena karya roh Kudus, 20 tahun, sudah, Tuhan memperkenan saya, melayani pelayanan spesial ini, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Ya, ini, saudara-saudara, saya sudah seberingkali mengatakan dari awal, ya, HDIM, ketika saya diminta untuk melayani ini, saudara, ya, terus terang saja kan saya, enggak ada basic itu, enggak ada, enggak bisa. Yang pertama, adalah deliverant ministry, ya, belum ada healingnya, saudara, baru 5 tahun kemudian, baru ditambah, healing, jadi healing and deliverant ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Saudara, dari awal terus terang saya kebingungan, saudara, saya tidak bisa, karena saya, ya, saya sudah, saya tempoh hari kan, Rabu-Rabu yang lalu, saya sudah menyampaikan, mengaitu testimoni, saya, saudara, dalam, sampai saya, mendapatkan pelayanan semacam ini, ya, saya mulai kan, memang saya merintis, ikut merintis gereja, saya ini, Senglingkauwi, saudara, murni, gereja Rauh Kudus, saya percaya betul dengan Rauh Kudus, saudara, dari awal saya, Senglingkauwi, dari anak-anak sekolah minggu, terus, ya, dari anak sekolah minggu, sampai sekarang, usia saya, 76 tahun berjalan ini, ya, saya, saya Senglingkauwi, yang sekarang, menjadi gereja islamasi, ya, gereja islamasi, dulu Senglingkauwi, gereja Rauh Kudus, ya, saya merintis, ya, gereja, saya sudah menyampaikan itu, di testimoni saya, saya menjadi majlis gereja, usia 20, ya, sampai 20 tahun, saya menjabat majlis, setelah itu, saya keluar dari, majlis, saya menginjil, ya, melayani, banyak gereja, selama lebih kurang 10 tahun, sampailah, lalu kadem, dan, pelayanan saya itu, tidak ada yang menyinggung, mengenai ini, saudara, baru ketika di gereja, eslamasi, peringgading, Semarang, saya mendapatkan mandat ini, ya, pada hari ini, sebetulnya, tanggal 24, ya, 24 Agustus, tahun 2003, mulai, ya, tapi ini 23 Agustus, saya mulai, karena, besokan hari kemis ini, hari Rabu, saya langsung, saudara, 20 tahun, saya bingung juga, saudara, kok bisa gitu loh ya, nah, saya sudah banyak cerita, kepada saudara, padahal, saudara, waktu saya mulai ini, saudara, saya beritahu, hanya 7 orang, saya mendapatkan 7 orang, untuk mau, ikut dalam, persekutuan, ya, saya mulai persekutuan itu, ya, bagaimana, saya enggak tahu saja, saya buat persekutuan, saya buat, seminggu sekali, itu aja, saudara, makanya itu, dalam pelanian Adam ini, saya banyak, banyak, ada pergumulan, ada banyak tantangan, yang saya hadapi, bukan saja dari luar loh, saudara, tapi dari internal, dari dalam pun, juga ada, tantangan yang tidak mudah, waktu saya membuka, untuk satu minggu sekali aja, sudah dikatakan loh, buat seperti itu kok, seminggu sekali, paling tidak sebulan sekali, seminggu sekali, siapa yang datang, kan begitu, lah, tapi saya akan terus saja, lah, saya lalu kerja apa, begitu kan, lah, saya tidak peduli, saudara, saya buka, ya tidak mudah mendapatkan, karena, mesti harus ada, karena pelayanan itu, pelayanan kelepasan, mestikan harus ada mengenal, betul-betul, ya, di sana, saudara-saudara, saya berjalan, dengan waktu, ya, saya melihat memang, pelayanan, dan diam ini, bahwa tidak mudah, saudara, ya, saya nyaris, keluar berhenti, saudara, ketika setahun lebih lah, ya, saya sudah berancang-ancang, untuk tidak mau meneruskan, karena ini, saya tidak sanggup, tidak bisa, ya, apalagi, ya, mungkin, ini saya lihat, tidak hanya masalah, teologianya saja, saudara, tapi ini lebih jauh daripada itu, yaitu kita butuh, benar-benar, akan, kehadiran roh kudus, ikut-ikut campur, kuasanya itu lho, dan sekarang saya katakan, ada tenaga, ya, dan kuasanya roh kudus itu lho, yang bekerja lewat pelayanan semacam ini, bukan soal kepandian kita itu, mau terjemahkan teologianya, enggak, enggak cukup, meskipun itu juga, harus dibekali itu, saudara-saudara, karena sih tercatat semua, ya, di Alkitab ini tercatat semua, mengenai, pelayanan, kesembuhan, kesembuhan, dan kelepasan ini, ya, ada, kesembuhan dari sakit penyakit, baik, penyakit yang kelihatan, jahat manis, bukan ada penyakit jiwa, juga sampai kepada rohani, saudara, ya, ada kelepasannya, ada pengusiran, dan melepaskan daripada roh-roh jahat, yang ada, ya, yang ada dalam diri orang-orang, saudara, itu tidak mudah, ya, tidak sekedar kita, teorinya banyak di sini, tapi lihat, saudara, saya pegang, pelayanan ini memang harus, benar-benar pekah, dengar-dengaran, apa yang diperintahkan dia, apa yang datang dari roh-roh kudus, saya sudah menjelaskan, ketika saya mau, ada, hal-hal yang, luar biasa bagi saya, ya, dan saya ingin membuktikan, untuk kepada saudara, saudara dan diri, saya kembali, mengingat terus, dan kepada saudara, supaya tahu, bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus benar, yang tercatat di Alkitab, bahwa, dia tidak pernah berubah, dia tidak pernah berubah, ya, dikatakan, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya, apanya tidak berubah, semuanya, saudara, ya, anugerahnya, kemurahannya itu, loh, dan karya-karya roh kudus itu, loh, tidak hanya sampai, yang saya, dalami, sekarang saya layani, mengenai kesembuhan, tapi jauh, sampai menjangkau, multi kompleks, dari kehidupan manusia ini, dan itu, ternyata, saudara, yang terjadi, saya tidak mampu, saudara, setahun lebih, lah, saya mau, berhenti aja, masih dikuatkan, oleh, pertama, oleh, Bapak Gembala saya, pada waktu itu, saudara, giri-giri, saya masih berenggading, yang memberi mandat, kepada saya, tapi yang, lebih lagi, saudara, adalah roh kudus, yang sudah mengingatkan saya, dan dia mengatakan, aku akan mengajari kamu, benar, saudara-saudara, dia mengajari saya, tapi saya tidak, tidak tahan, saudara, ya, banyak hal terjadi memang, tapi pada waktu itu, ya, tidak mudah, ya, pertama, ya, mengenai, inti sarinya, mengenai, pelayanan itu sendiri, ya, kalau tidak ada hasilnya, apa-apa, maaf ya, saudara, apa, mereka mau datang, ya, sampai pada kelahan kesembuhan, pelayanan kelepasan, tidak ada yang datang, apa, mereka ada yang datang, lalu-lalu apa, yang saya akan, saya kerjakan, tapi saudara lihat, ketika Rauh Kudus bekerja, saya bilang, semua karena kemurahan anugerahnya, hampir saya, tidak mampu, tidak bertahan, di satu kendaraan, dalam bis, kalau ke gereja, saya akan naik ompereng, saudara ya, naik bis, jadi ada pindah, sampai tiga kali lah, ya, ya, terus terang saja, masalahnya, di samping masalah, keberhasilan itu sendiri, tentu masalah ekonomi, saudara, ya, ya, saya beritahu loh, apakah, seperti ini hamba Tuhan, yang memang Tuhan, katanya, ya, Tuhan yang memerintahkan, kalau Tuhan yang punya mau, saya beritahu, tentu Tuhan semua, bereskan semua, Tuhan tidak akan dipermalukan, tapi saya pada waktu itu, tidak mudah, apa yang saya dapatkan, ya, samping belum ada berhasil apa-apa, dan juga, keadaan keuangan kami juga, tidak dapat bertahan, tidak dapat bertahan, sampai satu saat, ketika saya dalam satu bis, saya ngomong-ngomong sama Tuhan, saya beritahu, saya mau belajar pekah, dengar-dengaran, dan saya belajar terus untuk, melakukan doa saya dengan dialog, saudara, omong-ngomong, tanya-jawab, dengan Tuhan, iya, ya, Tuhan juga, pada waktu saya mau, saya berhenti, ya, dari pelayanan ini, tapi saya tidak akan berhenti dari, pelayanan secara, bukan full time, tapi biasa, seperti apa yang sudah saya lakukan, dulu-dulu sebelum saya full time, saya juga dulu-dulu mengerjakan itu, sambil bekerja, diberkati kok, luar biasa, saya berjalan terus, tapi sekarang, saya seperti ini, kondisi saya, saya tidak mampu lagi, ya, saya sampai, maaf ya, ya, saya nantang Tuhan, itu kan tidak benar sebetulnya, saudara, saya tidak mau cerita, kalau ini saudara, tapi yang jelas, secara ekonomi saya, tidak cukup, ya saudara, siapa saja manusia, termasuk seorang, mau pendeta, penginjil, ya, maupun yang sekulel, rohani, semua masih butuh uang, siapa saja yang hidup dalam dunia, butuh uang, butuh uang, untuk memenuhi, hidup kita, makan, minum kita, coba saudara, saya sampai, waktu itu, kalau dalam gereja, ya, saya diberitahu teman saya, rekan saya, kalau makan, di Belgia katanya, Belgia itu mana, singkatan itu ternyata, saudara, jauh sekali, kalau di Belgia, tapi singkatan, dari belakang gereja, saya masih, sana ada, orang jual saudara, saudara, dan saya ngomong sama Tuhan, saya jangan sampai, makan saya lebih dari, 2.500, kali makan, oh, cukup lama, saudara, saya di Belgia, di belakang gereja, saya masih itu, tidak tahu sekarang, masih ada apa tidak, saya tidak tahu, saya makan di situ, nasi putih, kering tempe, kerupuk gendar, kerupuk beras itu ya, teh tawar, udah, 2.000 lebih, 2.000 lebih, pokoknya, jangan sampai 2.500, saya tidak pernah makan, yang lebih dari pada itu, saudara, ini saudara-saudara, luar biasa, saya kalau makan, di depan, saya ngomong apa adanya, di apotek, eh, depan toko Purnama itu, yang depan itu, ya masanya, banyak orang yang beli di situ, itu enak-enak, saudara, tapi mahal, saya hanya diajak teman saya, kalau saya makan di situ, saya tidak bisa, cukup lama, kan saudara, maka saya tidak tahan, saya masih harus bayar, macam-macam, untuk orang rumah tangga, kan, ada listrik, ada, macam-macam, saudara ya, kebutuhan-kebutuhan itu, tidak cukup, saudara, yang saya dapatkan pada waktu, hanya berapa ratus ribu, dan saya sampai, menantang Tuhan, di dalam bis itu, Tuhan, saya mau keluar, tapi saya tetap mau melayani, tapi tidak full time, saya tetap mau melayani, dan saya mau bekerja, seperti saya kerja, kalau saya bekerja saja, untuk saya waktu itu ya, tahun 2004 lebih, tapi belum sampai 2005, saya katakan, saya kalau satu juta saja, saya masih, bisa ada orang yang, saya masih bisa, mendapatkan itu, saya tantang Tuhan itu, puji Tuhan, Tuhan begitu baik, Tuhan kita itu baik, saya peringatkan, kepada saudara dan jenis, saudara-saudari, jangan main-main dengan Tuhan, tapi Tuhan saat itu, begitu baik dengan saya, dia lembut, di telinga saya, waktu saya di dalam bis, begitu banyak orang, kan saya tidak mungkin, saya berkata-kata keras-keras, dalam hati, tapi Tuhan, berbicara lewat, telinga saya, waktu itu, nama saya kan belum bejana, karena, nama bejana adalah tahun 2008, oleh Tuhan, saya, enok, sabar, tidak lama lagi, aku akan memberkatimu, ya, Tuhan mengatakan begitu, saudara-saudara, dia tidak marah kepada saya, kalau Tuhan marah, saya hancur, lebur, saya tekun, terus kembali, saudara-saudara, saya kalau, dadang, kan, naik, angkutan itu, turun di, pertigaan, peringgading, saya jalan, menuju ke gereja, tapi pulangnya, saudara, saya juga jalan lagi, saya tidak bisa, lebih jauh pulangnya, karena saya harus, menunggu di, dokter cipto, lewati jalan kartini, ya, disebut, Milo, atau apa, itu, disitu, saya naik bis, untuk yang ke, Ungaran, pada waktu rumah, saya akan di Ungaran, oh, tidak mudah, saudara, saya mesti harus berlari-lari, mengejar bis itu, oh, sampai ada orang, gereja yang nyutup, kasihan Pak Eno, sudah usianya, sudah mulai, begitu lari-lari, ya, saya lalui, saudara, karena saya percaya, Tuhan lah yang mengatakan, saya suruh sabar, dan hari itu, saudara, berapa lama sabar Tuhan, Tuhan mengatakan sabar untuk saudara, kalau sudah sekarang, mengalami kondisi-kondisi, katakan sabar, sampai kapan, saudara dan saudara sudah sabar, saya juga sabar, saudara, tapi hari itu juga, saudara-saudara, sabarnya Tuhan, berapa lama, dan malam itu, hari itu juga, saudara, tidak dinyana-nyana, saudara, saya mendapatkan telepon, HP saya juga, HP jadul, paling hanya 50 orang saja, dapat saya simpan, saudara, dan sangat-sangat kurang, dan saya juga, HP saya, saya beri, saya beritahu pada saudara-saudara, saya mesti pakai pulsa, pada waktu itu, saya ngomong saat itu ya, 50 ribu satu bulan, jangan lebih, tidak bisa keuangan saya, itu ada nggak cukup, ada macam-macam dah, kita jual ini, jual itu, saudara, untuk mencukupi pada waktu itu, kebutuhan hidup, maka itu, saudara, saya beritahu, sampai detik ini pun, orang masih butuh, yang namanya uang, untuk memenuhi kebutuhan hidup, uang saudara-saudara, dibutuhkan, tapi jangan dicintai, saya beritahu, uang dibutuhkan, saya sudah nyampaikan, jangan dicintai, jangan tamak juga, jangan pelit, jangan pikir, saudara-saudara, biarlah semua itu atas, ke apa yang, roh kudus keindaki, belajar dengar-dengaran, belajar pekat terus, saudara saya, oh saudara-saudara, saya melakukan, apa yang dia katakan, sabar, sabar, dan hari itu juga, saya ditelepon, seseorang, jam sembilan malam, saya tidak kenal dia, dia seorang ibu, perempuan, seorang ibu, dan bukan dari gereja, saya masih beringgating, tapi dari gereja lain, ada ceritanya, saudara, dia telepon saya, macam-macam-macam-macam saudara, sampai, wah, kalau Tuhan yang mengindaki, Tuhan punya banyak macam cara, saya beritahu, bukannya seribu, satu macam, tapi berkudang-kudang, cara Tuhan, dikatakan sini, ada yang tidak tercatat, ketika Tuhan, menyatakan sesuatu, butuh kepekaan, saya beri tema juga ini, HDIM ke-20, dengan tema saya peka, peka kan suaranya, suara Tuhan, dengan dengeran betul, tatilah, turutilah, tunduklah kepada dia, dia tidak pernah mempermalukan siapa-siapa, dan saat itu, saya diberkati saudara, ya, bukan saja diberkati masa ekonomi, ya, orang itu yang tidak saya kenal, tapi dia, dari gereja lain, tapi dia mendengar saya, tidak tahu dari mana, dia mendengar, memang saudara-saudara, saya pernah mendoakan seseorang, orang ini adalah, jemaat peringgading, ya, seorang ibu, yang juga dia, suka urut-urut saudara, urut, anaknya pernah, sakit, anaknya ibu ini, oh, ini ada tumor, ya, sudah empat tahun, semakin hari, semakin besar, ya, itu, tidak dapat mengecil, sudah ada diobati, ke dokter, kemana-kemari, mungkin ada yang, pengobatan yang lain, ya, nggak tahu saya, karena ibu ini adalah anak Tuhan, tapi anaknya, dia tidak, belum mengenal Tuhan, Yesus, ketika ada persoan itu, dia minta, karena hari, hari Jumat itu ya, dia minta, jangan layani, KPK, masih ada yang mendengar, ini masih ingat saudara, tukang urut ibu itu, punya anak, dia, senenya akan dioperasi, di rumah sakit, ya, dia minta doa, saya doakan, karena saya melayani, pada waktu itu saya doakan, tapi ya, saya mendoakan, pada waktu ibu minta, berdoakan, supaya semua berjalan lancar, operasinya, tapi pada waktu, kenapa saya mengatakan, supaya, dengan keras, anaknya tidak ikut, loh saudara, loh coba, tapi ibu ini, lewat ibu ini, ibu ini punya iman, dia minta, tolong kepada saya, untuk mendoakan, anak saya besok, tapi saya pada waktu, saya mematahkan, saya perintahkan, tumor itu, pergi, berbeda dengan permintaannya, untuk, kelancaran dari operasi saudara, saya cuma begitu saja, tapi sudah lihat, hari Senin, ketika ibu ini mau, itu mau dioperasi, dokter mengatakan, tidak perlu dioperasi, tumornya sudah di darah, haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan, semua anugerahnya, kemurahannya, saudara, ini terjadi, dan ibu yang menelepon saya itu, dari gereja lain, mendengar itu, cerita daripada dia, karena dia juga, urut kepada ibu ini, dia mendengar itu, dia berikan saya, dia berikan nomor HP saya, nomor telepon saya, dia telepon, dan sejak itu saudara, dia memberkati saya, waktu itu saja, dan pelayanan saya terus diberkati saudara, banyak keberhasilan terjadi di ADM, orang yang dari tujuh itu berangsur-angsur, pindah-pindah kita saudara, api luar biasa, Tuhan bekerja, dan tidak cukup tempat yang saya pakai waktu itu, waktu itu saya pakai mengenakan di dalam gereja ruang kaca itu, ruang, apa namanya, ruang berlehem ya, itu saudara-saudara, tidak cukup, dan pada saat tidak cukup itu, saya mencari tempat tapi tidak ada, tidak dapat saudara, dan, itu waktu itu saya juga bermimpi, waktu mimpi saya itu, saya didatangi seorang majelis gereja, masih sekarang saudara, ada dia, majelis mengatakan Pak Enoh, mesti harus pindah tempat, pindah tempat di mana, ya sudah begitu saja saudara, tapi luar biasa, tidak lama kemudian gereja beli, di perenggading 24, oh haleluya, dan di sana kita ditempatkan saudara-saudara, dan itu pun, berlangsung terus, terus berkembang, sampai dirombak berapa kali, lima kali di perbesar itu, tempat waktu itu, sederhana, orang datang terus, tapi belum banyak juga, belum ada seratus, dan, sekitar dua tahun, sekitar 2005 saudara, saya kok berani-berani buka, memengadakan KKR saudara, hanya orang yang belum ada seratus, berani mengadakan KKR, dan saya tidak ada, saya tidak orang biasa, saya tidak ada beban, pokoknya saya buka, saya mengadakan saudara, KKR, di Mitra Geraha, saya izin dari Kembala, pada waktu itu, diizinkan, saya mengadakan KKR, saya pasang sepanduk besar, dan saudara tahu, ketika itu dimulai, ya hari Rabu, jangan mau sore, hampir jangan mau sore, kita sudah berdoa sebelumnya, kita, saya doa itu, Metagra itu, kita juga, doa itu, mengusir kuasa-kuasa gelap, yang ada di sana, kita usir, mungkin penyanyian, tahu lah, ada, ya masih ada, sekarang, songleadernya, berdoa itu, perempuan, cewek-cewek ya, itu masih ingat, ini, tim saya pengurus yang ada, waktu itu ya usianya juga, sudah, itu panik, tidak ada yang datang, hampir jam 6, apakah itu dari Tuhan, atau tidak, ini, lah, menjelang betul, hampir jam 6, orang begitu, banyak datang, saudara, penuh, sampai di balkon, 400 lebih, di Metagra itu, luar biasa, saudara-saudara, saya tanpa beban, tapi mereka, pengurus saya ini, panik semua, keluar masuk, keluar masuk, panas dingin, saudara, tidak ada, bagi saya tidak ada beban, tidak ada undang-undang, tidak apa-apa, saya tidak ada beban, sama sekali untuk, bagaimana, bagaimana nantinya, tidak apa-apa, tapi ternyata Tuhan, punya rencana, kalau itu keindah Tuhan, Tuhan pasti, lakukan yang terbaik, saudara-saudara, dan itu, besar banyak, setelah itu, saudara, perlu terus, ADM diberkati, diberkati dengan orang-orang yang datang, diberkati dengan mujizat-mujizat, keajaipannya dia, pelayanan jalanan terus, saudara, dan luar biasa, itu berkembang, dan banyak orang, dan banyak orang, datang, bukan dari kota Semarang, gereja-gereja lain, jemaat lain, orang-orang yang, sudah percaya, Tuhan Yesus, atau orang-orang yang, mereka datang, dan banyak juga dari luar kota, bahkan dari luar pulau, saya katakan, bahkan ada yang di luar negeri, saudara, datang, orang Belanda, orang Serai, datang mereka, saudara, orang-orang, anak Tuhan, yang, orang Indonesia, yang berdumisah, mereka, waktu datang ke, Indonesia, mereka datang, banyak sekali, saudara, dan Tuhan memberkati pelayan itu, 20 tahun, saudara, Tuhan memberkati terus, sampai detik ini, luar biasa, roh kudus masih bekerja, semua ada kehendak dia, saya beritahu, kalau Tuhan yang punya mahu, Tuhan punya kehendak, jangan takut, masalah apapun juga, ya, apa yang Tuhan sudah, kehendaki, itulah yang akan terjadi, kehendak kita, tidak ada apa-apanya, saya tidak punya pikiran, macam-macam, saudara, mengenai pelayanan ini, saya hanya terus, bahkan orang mengatakan, terus terang saja, banyak yang mengatakan, waktu itu, Hadiam dipandang sebelah mata, tapi Hadiam terus berjalan, dan banyak sekali, pesan-pesan, kata-kata Tuhan, yang mungkin tidak ada tercatat di sini, bagaimana Hadiam bisa bertubuh, pakai publikasi apa, kita tidak pakai publikasi apa-apa, saya katakan, dari mulut ke mulut, kalau orang, mengatakan getak tular, terus merambat, kata-kata itu loh, dari mereka, yang sudah menikmati, roh Tuhan, di Hadiam, roh kudus, mereka pada datang, ya, banyak orang susah, apalagi zaman sekarang ini, juga banyak orang susah, tapi saya ingat, saya beritahu, saya ingatkan kepada saudara, dan saya sendiri, dia itu, ada, dia tidak pernah berubah, sampai detik ini, saudara-saudara, apa yang orang kata, tidak mungkin, mustahil, semua dijadikan, tidak mustahil, semua jadi mungkin, yang tidak mungkin, dia bekerja, rohnya sekarang yang diculakan, luar biasa bekerja, 20 tahun, sudah, tapi Tuhan tetap menyertai, tempat bekerja terus, dan rohnya bekerja, luar biasa, menyatakan keinginan, dan keindaknya, itulah, yang sekarang, saudara-saudara, ADM, masih lewat, online, ya, dan saya harap, dan saya mohon kepada Tuhan, karena Tuhan, biarlah berikan, untuk meneruskan ini nantinya, ya, baik online, maupun on set, yang sekarang sudah on set, tapi saatnya, akan tiba, online dibutuhkan lagi, saudara, yang sangat amat, youtube, saudara, menembus, batas, sampai ke seluruh dunia, nama Tuhan Yesus, disampaikan, dan sekali lagi, saya katakan, ada banyak hal-hal, yang disampaikan ke saya, yang tidak tercatat, di Alkitab ini, karena kita butuh kepekaan, kita butuh dengar-dengaran, apa yang disampaikan, saya sampaikan, saudara-saudara, banyak hal, kalau saya mau cerita, enggak cukup, saudara-saudara, banyak waktu harus, menyampaikan ini, dan pengalaman, dari Tuhan inilah, bukan omong kosong, di pengalaman, dari Tuhan, pengalaman, yang menurut saya, sangat-sangat luar biasa, dan bagi saya, yang tidak bisa, oleh karena roh kudus, oleh karena anugerahnya, kemurahannya, varianya, yang sampai sekarang, ini tidak pernah berubah, terus berjalan, saudara, yang ke-20, Tuhan terus memberkati kita, dan terus, saya mohon, sampai kapan Tuhan, biarlah ini menjadi berkat, melalui YouTube ini, melalui lewat online ini, benar-benar menjadi berkat, banyak orang, yang sakit disembuhkan, terikat dilepaskan, dan Tuhan yang memberkati, baik dalam rumah tangga mereka, baik dalam kesehatan mereka, baik dalam pekerjaan mereka, Tuhan sangat memberkati, doa saya, saudara-saudara, biarlah roh kudus berhembus, saudara menggunakan minyak, saudara, saudara saya, minyak dari rumah, semua saya minyak, kalau saudara mau menggunakan minyak, silakan, kalau ada minyak yang belum dikuduskan, saya kuduskan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyakmu kudus, dan roh kudus bekerja, urapi semua, dalam nama Tuhan Yesus, semua bisa urapi, di rumah, mari roh kudus, alirkan, membuskan ini, ini milikmu, ini proyekmu Tuhan, karena engkau sudah mengatakan seperti itu, dan berhembuslah roh kudus, mengalir, menjamah mereka, umatmu dimana saja berada, dan engkau akan memulihkan, bagi keluarga rumah tangga, yang lagi berantakan, yang lagi, tidak harmonis, Tuhan, yang akan menjadikan harmonis mereka, menjadi satu kembali, yang, tidak mungkin akan dibuat jadi mungkin, kembali, ke jalan yang benar, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, disembuhkan, dimanapun engkau berada, sembuh, apapun sakitmu, sembuh, karena roh kudus bekerja, terimalah ini, yang mengingkatmu, roh-roh jahatmu, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingat, juga bisnis pekerjaanmu, keuanganmu, diberkati, penuh limpah saya katakan, bendungan langit dibuka, dicurahkan atasmu, 20 tahun ADM, Tuhan sudah memberkati, dan engkau diberkati, lewat pelayanan ini, terima kasih Bapak, kami percaya, roh-Mu Tuhan, sudah bekerja, melampoi, akal budi, karyamu Tuhan, jauh, menembus dunia, sampai ke ujung dunia sana, kuasa-Mu bekerja, karena engkau lah, Tuhan, yang hidup, haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, engkau sudah memberkati, ADM itu yang ke-20 tahun ini, hamba bersyukur, untuk semuanya, baik untuk diri hamba sendiri, kesehatan hamba, kemampuan hamba, datang daripadamu, engkau yang menopang, dan engkau yang menyatakan semua, karena verman udah jelas, banyak yang lagi, yang Tuhan lakukan, yang tidak tercatat, di Alkitab ini, di kitab Injil ini, dan Tuhan, yang melakukan semuanya, selanjutnya, belajar pekah terus, hamba-Mu, layakkan, dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, rohmu bekerja terus Tuhan, haleluya, amin, puji Tuhan, soteria, soteria, lagi saudara, 20 tahun, ADM, Tuhan tetap memberkati, memberkati pelayanan ini, dan memberkati saudara, yang mengikuti pelayanan ini, haleluya, haleluya, puji Tuhan, dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, amin. selamat menikmati, selamat menikmati,